Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Hujat dan syukur, mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua Yang saya hormati, Panitia Festival Fakih Usman serta teman-teman yang saya sayangi Perkenalkan, saya Kayira Alena Makaila Putri dari S.Y.O.M.M.D. Kedanyang untuk menyampaikan bidatuh Sebelum saya masuk ke dalam inti pembahasan sebaiknya kita lihat beberapa kejadian yang belakangan ini sering terjadi Saat ini banyak sekali rasa moralitas bangsa yang menurun khususnya pada anak-anak remaja di Indonesia Hal itu dimulai dari perkembangan zaman, tumunya digitalisasi dan masuknya budaya luar di negeri tercinta ini Kita sebagai anak muda dan cikal bakal penerus bangsa harus pintar memilah dan memilih hal-hal yang harus dikonsumsi dan hal-hal apa yang harus dihindari Karena di sisi lain modernisasi kita harus juga patuh terhadap adat dan istiadat serta norma-norma yang berlaku di masyarakat terutama di lingkungan sekolah penting sekali untuk kita anak-anak muda untuk tetap patuh kepada guru karena belioulah sosok mulia pengantar kita untuk sampai di gerbang pendidikan oleh karena itu sopan satun dan tata kerama haruslah kita jaga bukan hanya kepada guru dan ruang lingkup sekolah saja namun kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun karena dengan itu kita bisa tumbuh berkembang sebagai anak-anak yang berkarakter dan layak menjadi penerus negara Republik Indonesia seperti apa yang pernah dikatakan oleh Henry Louis Mencken seorang jurnalis dari Amerika karakter adalah sesuatu yang lebih berarti bagi peradaban manusia daripada kebijaksanaan dalam artian karakter adalah sebuah bekal bagi kita untuk menghadapi sebuah perkembangan zaman demikian pidato dari saya dengan harapan kita semua bisa memperbaiki karakter kita untuk menjadi pribadi yang berahlak dan bermoralitas tinggi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh